Pasien yang terjangkit COVID-19 di Indonesia sampai saat ini masih terus bertambah, padahal pandemi sudah berlangsung selama lebih dari 500 hari. Berdasarkan data milik pemerintah hingga Jumat 30 Juli 2021, pukul 12 waktu Indonesia Barat terjadi penambahan 41.168 orang yang terjangkit COVID-19 dalam 24 jam. Dengan demikian jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 kini berjumlah 3.372.374 orang terhitung dari Maret 2020. Informasi tersebut disampaikan Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 pada Jumat sore. Data tersebut juga bisa diakses melalui laman covid19.go.id yang diperbarui setiap sore. Data yang sama juga menunjukkan ada pasien sembuh sebanyak 44.550 orang. Sehingga jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 kini berjumlah 2.730.720 orang sejak awal pandemi. Kendati demikian masih ada penambahan pasien yang tutup usia, sehingga angka kematian COVID-19 terus bertambah. Dalam periode yang sama ada 1.759 orang yang meninggal dunia setelah terinfeksi virus corona. Dengan demikian pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 di Indonesia kini mencapai 92.311 orang. Dengan pembaruan data tersebut maka kasus aktif COVID-19 di Indonesia kini ada 549.343 orang. Kasus aktif adalah jumlah pasien positif COVID-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain itu pemerintah juga mencatat ada 278.546 suspek terkait COVID-19 di Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia saat ini sudah tercatat di 510 kabupaten atau kota dari 34 provinsi dari Aceh hingga Papua. Ini berarti penularan virus corona sudah tercatat di lebih dari 99 persen wilayah di tanah air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!